Hai Sobat Info, banyak orang memilih mobil sebagai sarana transportasi bukan? Setiap tahunnya juga muncul mobil baru dengan spesifikasi dan fitur lebih canggih dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Harga mobil juga ternyata bervariasi karena tergantung dari spesifikasinya. Ada yang murah, ada pula yang harganya sangat mahal. Bagi kalangan konglemerat, tentu tak segan-segan memilih mobil mahal sebagai koleksi pribadinya. Nah, bagi kita yang pas-pasan, tentu hanya bisa mengelus dada melihat, ya kan guys? So, buat kalian yang penasaran dengan mobil-mobil termahal di dunia berikut ini, yuk langsung aja simak pembahasannya di Info Gila kali ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan juga lonceng notifikasinya agar kamu selalu update video-video terbaru dari kami. Simak pembahasannya sampai akhir ya guys. Ferrari Pininfarina Sergio Mobil dengan harga 3 juta USD atau setara dengan 43 miliar rupiah ini dibuat oleh rumah desain legendaris asal Italia, yaitu Pininfarina. Pada dasarnya, mobil ini merupakan Ferrari 458 Spyder, namun telah mengalami berbagai perubahan yang membuatnya memiliki bodi lebih ringan nih guys. Mobil termahal di dunia yang satu ini juga mengusung mesin V8 4,5 liter yang mampu mengeluarkan tenaga sebesar 562 horsepower. Mobil yang satu ini juga berjenis roadster, di mana Ferrari Pininfarina Sergio dibuat untuk menghormati legenda Ferrari Sergio Pininfarina yang sudah tutup usia 85 tahun pada 2012 lalu. Para milioner dari berbagai belahan dunia seperti Eropa, Amerika, juga Asia pun diundang saat peluncurannya loh guys. Kalian juga harus tahu nih guys, bahwa mobil yang satu ini memiliki desain yang begitu halus dengan lekuk dan sudut yang minim, dan tentunya menjanjikan tingkat aerodinamis yang tinggi. Namun, beberapa lis dan aliran udara pada kap mesin dan kedua sisi bodi, membuat mobil ini tetap terlihat punya otot. Uniknya, ketika kamu memperhatikan kaca depan, ternyata tidak terlihat loh guys. Selain itu, Ferrari Pininfarina Sergio dibuat dari platform Ferrari 458 Spyder, namun dirancang dengan sasis yang lebih ringan, lebih eksotis, dan performa mesinnya tentu ditanding agar lebih bertenaga dari Ferrari 458 Spyder. Mesinnya berkapasitas 4,5 liter dengan konfigurasi V8 yang bersanding dengan transmisi otomatis 7-speed coupling ganda. Dengan performa seperti ini, akselerasi dari diam sampai 100 km per jam, ternyata hanya butuh waktu 3,4 detik saja loh guys. Dan tentunya kecepatan maksimalnya sampai 320 km per jam. Wuh, cepat sekali kan guys? Bugatti Veyron by Mansory Piper Dokter mobil termahal di dunia tentu tidak lengkap tanpa adanya mobil Bugatti. Rupanya bukan Bugatti Chiron yang termahal, melainkan Bugatti Veyron yang dimodifikasi oleh rumah modifikasi bernama Mansory. Harganya sangat mahal yakni mencapai 3,4 juta dolar atau setara dengan 49 rupiah. Itu karena mobil yang satu ini menggunakan bodi yang terbuat dari serat karbon dan dilengkapi paket spoiler baru serta lampu LED yang telah diupdate. Mobil ini juga tersedia dalam jumlah terbatas dan mengusung mesin yang mampu mengeluarkan tenaga sebesar 1200 HP. Selain itu nih guys, dalam aksi modifikasinya kali ini, Mansory lebih mengutamakan perubahan pada bagian eksterior seperti bentuk depan, rancangan terbaru model sayap, kap mesin yang lebih pendek, serta opron yang didesain ulang. Bugatti Veyron Piper juga telah mengaplikasikan penggunaan lampu LED daytime running, serta bentuk intake udara pada sisi mobil yang diperbesar. Tak hanya itu aja nih guys, Mansory juga memberi ciri yang membedakan Veyron Piper dari yang sebelumnya. Hal itu bisa dilihat dari bodi yang terbuat dari serat karbon dan bentuk dipuser belakang yang unik serta adanya dua intake udara di belakang. Sebagai sentuhan akhir pada eksterior sekaligus kaki-kaki, Mansory mengaplikasikan Vell Sport berbentuk lima palang kembar. Selain itu guys, pada sisi interior, Bugatti Veyron Piper mengaplikasikan lampu kabin LED yang terpasang di pintu, dimana pada jok dan panel interior dibalut juga dengan kulit berpadu dengan motif serat karbon. Laikan Hypersport Masih ingat gak sih guys sama Laikan Hypersport? Yap, dimana mobil ini menjadi bintang dalam film khas Anker 7, karena memiliki desain futuristik yang terlihat bagaikan sebuah mobil dari masa depan. Laikan Hypersport dikenal sebagai mobil super mahal yang kaya dengan sumber kekuatan yang luar biasa. Padahal nih guys, pencipta mobil ini, yakni W Motors, sebenarnya bukanlah orang lama di dunia mobil super. Jika dibandingkan dengan Ferrari, Lamborghini, ataupun Bugatti, W Motors yang beroperasi intensif di timur tengah itu masih jauh lebih muda, karena ia baru berdiri di tahun 2012 lalu. Nah, bicara soal kehebatan performa, Laikan Hypersport bahkan punya segalanya lho guys. Ia mengusung dapur pacu twin-tubo chart, flexic dengan ledakan power hingga 750 HP plus torsi sebesar 1000 Nm. Tentunya, kenikmatan berakselerasi di jalanan bakal semakin hebat lewat besutan 7-speed dual-quad transmission ini. Selain itu nih guys, berdasarkan data spesifik di atas kertas, ternyata seluruh perangkat yang tadi kita bahas sanggup membuat mobil yang satu ini melesat dari titik diam hingga 100 km per jam hanya dalam waktu 2,8 detik saja. Segera saja saat mencapai titik terdalam pinjakan pedal gas, Laikan Hypersport sanggup menaraikan angka 395 km per jam. Wuh, luar biasa sekali kan guys? Selain itu, ternyata selain digerakkan dengan tenaga yang besar, seluruh pernik-pernik fisiknya dibalut dengan tingkat modernitas yang tinggi. Kalian bisa lihat bahwa sisi dashboard Laikan yang kaya dengan fitur ID.4 Notion, holographic display, dan mechanical doors dengan mode teranyar. Bahkan nih, saat ia pertama kali meluncur di Qatar Motor Show di tahun 2013 lalu, Laikan Hypersport ini dibubuhi dengan lampu LED berlapis penelian. Jok dudukan dihiasi butiran emas, dan interior eksklusif dari Shiro Scalipsize yang luar biasa. Lamborghini Veneno Mobil termahal di dunia selanjutnya adalah Lamborghini Veneno, di mana untuk mendapatkan mobil yang satu ini, kamu harus merogak kocek sebesar 4,5 juta dolar atau setara dengan 65 miliar rupiah. Desain mobil yang satu ini begitu agresif dan terlihat futuristik, di mana beragam teknologi canggih pun dimiliki mobil yang satu ini, dan telah dibekali mesin V12 6,5 liter yang bisa menghasilkan tenaga sebesar 740 HP dan torsi 507 Lgbit, di mana kemampuan akselerasinya begitu mengagumkan, karena bisa melaju dari titik 0 sampai 60 mph dalam waktu 2,9 detik saja. Nah, untuk bentuk desainnya sendiri nih guys, tentu sangat menarik perhatian banyak orang. Hal ini menjadi salah satu produk desain mobil yang paling eksklusif. Untuk bagian mobil sendiri memiliki sayap aerodinamis besar dengan adanya saluran yang besar yang memungkinkan udara tiba pada kap bagian depan dan juga roda depan mobil. Nah, apabila jika dilihat dari bagian samping yaitu bagian roda, yang terlihat sedikit lebih besar, menjadikannya menambah kesan lebih sangat lagi nih guys. Untuk bagian belakangnya sendiri, Lamborghini yang satu ini memasangkan diffuser substansial, menyebunyikan empat pipa kenalpot yang cukup besar yang dibagi dengan splitter. Sayap belakang pun ternyata dibuat dengan terinspirasi oleh pengalaman perusahaan motorsport itu sendiri. Selain itu, lampu belakang pun memiliki desain huruf Y, sementara cover pada desain mesin pun semakin mewah. Karena menggunakan bahan serat karbon monocue, di mana yang juga merilengkapi dengan aluminium. Ketika dalam kabin pun tak mau kalah, dengan rejutan dari serat karbon produk Carboskin yang dibalut pada seluruh kokpit, kursi dan juga hotliner pada mobil, kualitas bagian interior yang hampir seluruhnya menggunakan bahan serat karbon monocue, membuatnya semakin elegan dan tampak sangat nyaman. Airbag pun ternyata dirancang secara khusus, untuk melindungi para penumpang dari hal terburuk yang mungkin akan terjadi. Standarnya pun sekitar 6, tetapi beberapa mobil sekarang memiliki yang lebih, seperti airbag untuk lutut, airbag bagian samping, dan juga tirai airbags bagian samping. Mercedes-Benz Maybach Accelero Dari semua mobil termahal di dunia yang tadi kita sampaikan, ternyata yang termahal adalah Mercedes-Benz Maybach Accelero. Harga mobil ini mencapai 8 juta dolar, atau apabila kita rupiahkan, setara dengan 106 miliar rupiah. Tentu harganya sangat fantastis kan guys? Hal itu wajar, karena Mercedes-Benz menawarkan beragam fasilitas mewah, yang dipadukan dengan mesin twin turbo V12, yang mampu mengeluarkan tenaga sebesar 700 horsepower. Maybach Accelero ini ternyata ditenagai oleh mesin V12 Biturbo 5,9 liter, yang dibuat oleh Maybach, yang di mana sekarang sudah menjadi bagian dari divisi Mercedes-Benz Daimler AG. Setiap silinder memiliki 3 katuk dengan rasio kompresi 9,2 banding 1. Tentunya nih guys, mesin yang satu ini mampu menghasilkan tenaga sebesar 700 PS, atau kurang lebih sekitar 690 HP, pada 5000 RPM, dan torsi sebesar 1020 Nm, pada 2500 RPM. Tenaga ini tentu sudah cukup untuk menopang bodi seberat 2660 kg, di mana mesin monster itu dipadukan dengan transmisi otomatis 5G-tronic. Maybach sendiri mengklaim bahwa mobil Maybach Accelero ini, memiliki kecepatan tertinggi di 351 km per jam, atau 218 mph, dan dapat berakselerasi dari 0 ke 100 km per jam dalam 4,4 detik. Nah, sekarang kita menuju ke bagian eksterior dan interior dari Maybach Accelero ini. Mobil yang satu ini berdesain sedan sport dua pintu, yang di mana siluete desain mobil ini terlihat aneh untuk bentukan sedan. Nah, ternyata desain bodi mobil ini didesain dan dibuat oleh door and shirt di Frankfurt, dengan dukungan Baron Reinhardt Koenig Fenshenfeld, yang tak lain adalah seorang ahli aerodinamika, yang terkenal di kalangan profesional ke aerodinamikaan. Selain itu, eksterior mobil ini lebih mengedepankan aerodinamika mobil, sehingga membuat mobil ini berbentuk agak nyelene dengan bodi depan yang panjang. Dipadukan dengan grill yang besar serta dua buah lubang angin di samping kanan dan kiri grill. Lalu, pada bagian samping, terlihat unik dengan sepion bertangkai panjang, serta kenal pot yang berada sedikit side fit di bagian bawah. Buntut atau bagian belakang mobil ini juga berbentuk anti-main stream guys. Dari vilar B menuju ke bagasi, dan bumper belakang dibuat menjadi satu dan mempunyai sudut miring yang eksotis. Selain itu, bagian interiornya, mobil ini mempunyai interior yang bisa dibilang mewah, balutan kulit berwarna hitam dan merah di setiap bagian dari interior. Baget fit dengan tabuk pengaman 4 titik juga sudah menjadi standar bagi mobil yang satu ini. Di bagian belakang, di mana di kursi pengemudi tersedia juga helm khusus untuk mobil yang satu ini. So, itu tadi adalah beberapa mobil-mobil termahal dan termewah di dunia. Jadi, bagaimana pendapatmu? Silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Terima kasih telah menyaksikan informasi dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa juga untuk share ke teman dan keluargamu, agar bersama kita menambah wawasan dengan berbagi informasi bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye!